perkenalkan nama saya Rida Amira Putri saya berasal dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia FKIP Universitas Jember disini saya akan mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu 4.13 mengembangkan permasalahan atau isu dari berbagai sudut pandang yang dilengkapi dengan argumen yang jelas materi pokok yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama merumuskan mosi berdasarkan isu atau permasalahan yang sedang berkembang yang kedua menyusun pendapat disertai argumen yang baik untuk mendukung atau menolak mosi dan yang terakhir yaitu perbedaan antara teks negosiasi dan teks debat baik anak-anak mari kita memasuki materi pokok yang pertama yaitu merumuskan mosi berdasarkan isu atau permasalahan yang sedang berkembang di dalam debat memiliki bagian-bagian utama bagian-bagian utama tersebut diantaranya yang pertama mosi dan yang kedua argumen dan yang ketiga ada kesimpulan nah pada pembelajaran sebelumnya pasti kalian sudah mempelajari tentang pengaktian debat debat adalah kegiatan adu argumentasi antara perorangan atau kelompok dalam mendiskusikan atau memutuskan suatu permasalahan dengan tujuan untuk meyakinkan orang lain dalam memutuskan atau mendiskusikan suatu permasalahan biasanya mosi ini disampaikan oleh moderator pada saat sebelum memulai acara debat coba perhatikan contoh bagian pembuka debat berikut ini pagi ini kita akan mengikuti kegiatan debat antara tim afirmasi dan tim oposisi tim afirmasi terdiri dari Nur Fahmi Wilda Eka Arifki Edo Putra Indra Mohrafi Nuh Febrianto Rio Agustinus Alfredo Amelia Anisa Devina Fitriah Katarika Nadila Rizka Titania dan Titania Sedangkan tim oposisi terdiri dari Afton Aminullah Diki Gabriel Moh Anas Moh Fahmi Putra Yesaya Septian Alfit Latul Sindih Faradiyanti Ilona Mif Tahul Rafika Salsa Bilah dan Zerlinda Pagi ini kedua tim akan berdebat tentang apakah TikTok dapat mengubah perilaku remaja saya akan membacakan tata tertib selama debat berlangsung Mohsi dalam debat tersebut adalah apakah TikTok dapat mempengaruhi perilaku remaja selain disampaikan oleh moderator koma tak jarang anggota tim yang berdebat juga secara tersirat menyatakan opsi yang diperdebatkan seperti pada contoh kutipan teks debat berikut ini memang benar TikTok dapat mempengaruhi perilaku remaja akan tetapi di dalam TikTok tidak semua berisi konten negatif ada juga yang banyak kita pelajari selain di sekolah seperti penayangan berita mengenai pelajaran keajaiban dunia dan beberapa kajian tentang keagamaan dari kalimat pertama kutipan di samping dapat diketahui bahwa isu atau masalah yang direbatkan atau mosi adalah aplikasi TikTok dapat mempengaruhi perilaku remaja akan tetapi di dalam TikTok tidak semuanya mengandung konten yang negatif dari sini bisa dipahami jika sudah sudah paham mari kita lanjut ke materi berikutnya yaitu menyusun pendapat disertai argumen yang baik untuk menentang maupun mendukung mosi nah sebelum mempertahankan pendapat atas isu atau permasalahan hal yang pertama yang harus dimiliki seseorang yaitu adalah memahami isu atau permasalahan tersebut misalnya kalian bisa membaca koran maupun majalah dan menonton berita dari televisi atau radio dalam menyusun pendapat disertai argumen baik untuk menerima maupun menolak mosi kalian harus berusaha untuk menyertakan argumen yang baik dan kuat untuk mempertahankan pendapat kalian menurut saya tiktok juga dapat maraknya eksploitasi anak terbuka lebar karena biasanya anak-anak yang memperlihatkan lokasi mereka saat itu juga selain itu beberapa konten juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjadi sesuatu yang menghasilkan nilai komersial hal ini tentu tidak baik bagi perkembangan mental anak sebelum dia dewasa dalam kutipan tersebut pembicara menyampaikan pendapatnya bahwa tiktok memiliki dampak negatif alasannya atau argumen yang disampaikan adalah sebagai berikut alasan atau argumen yang disampaikan yaitu yang pertama tiktok bisa digunakan sebagai pelacak sehingga maraknya eksploitasi anak yang kedua konten yang viral dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan keuntungan untuk pribadi setelah kita mempelajari tentang merumuskan mosi berdasarkan isu atau permasalahan yang sedang berkembang kita juga mempelajari tentang menyusun pendapat disertai argumen yang baik untuk mendukung atau menolak mosi selanjutnya kita memasuki pada pokok materi yang terakhir yaitu perbedaan antara teks negosiasi dan teks debat di dalam teks debat terdiri dari tiga bagian utama yaitu mosi argumen dan kesimpulan sedangkan di dalam teks negosiasi terdiri dari struktur kaedah kebahasaan pasangan tuturan strategi teks negosiasi dan langkah-langkah setelah kalian membaca dan menyimak materi mari kita uji coba dengan tugas mandiri tugas kali ini yaitu pilihlah salah satu dari 10 mosi yang sudah tertera setelah memilih salah satu mosi yang ada langkah selanjutnya coba buatlah sebuah argumen untuk menolak atau mendukung mosi dari sini kalian sudah paham jika sudah paham ibu akhiri pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini terima kasih atas kerjasamanya dan ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati